Pasopati Nobar Persis Solo di Wisma PSIM bersama Brajamusti dan Maiden Teduh dan penuh kekeluargaan Dua hal ini tampak di Wisma PSIM, Kamis 19 Januari 2023 petang saat puluhan supporter Persis Solo hadir bersilaturahmi ke Sekretariat Brajamusti dan The Maiden Para supporter yang dahulu berseteru namun akhirnya memutuskan melebur kenangan buruk masa lalu di momen Mataram Islov ini menonton bersama pertandingan Liga 1 antara Persis Solo melawan Persija yang disiarkan langsung dari Stadion Maguwo Harjo Sleman Uluhan supporter Persis menempuh perjalanan dari Solo sejak sore hari tadi, banyak yang menggunakan motor, tak sedikit yang menggunakan mobil bersama-sama Diman, salah satu perwakilan Pasopati, supporter Persis Solo mengungkap bahwasannya mereka sengaja datang ke Wisma PSIM untuk bersilaturahmi Momen pertandingan Persis yang digelar di Maguwo Harjo, Sleman dinilai pas sebagai waktu silaturahmi pada teman-teman supporter PSIM, Brajamusti dan The Maiden Tadi kami langsung dari karta surah sore hari, naik motor sebagian mobil Sengaja ke Mandala Krida karena kalau ke Maguwo Harjo kan rasanya sudah tidak mungkin bisa lihat juga Di sini kebetulan disambut teman-teman dari Brajamusti dan Maiden, sekalian silaturahmi, ungkapnya pada krjogja.com Supporter Persis Solo pun menegaskan bahwa semangat Mataram Islova masih terus menyala sampai saat ini Seluruh elemen Solo juga memastikan bahwa persaudaraan dengan supporter Yogyakarta akan terus dijaga ke depan Silaturahmi ini untuk terus memupuk persaudaraan Kami berkomitmen menjadi saudara untuk selamanya Tetap Mataram Islova sampai kapanpun, lanjutnya Sementara, Presiden Brajamusti, Musli Burhanuddin mengungkap cukup terkejut karena kedatangan supporter Solo terbilang mendadak Namun, Brajamusti dan The Maiden sangat antusias menyambut kehadiran supporter Persis di Wisma PSIM Kami sangat bahagia teman-teman Solo bersilaturahmi Semangat ini yang juga ingin terus kami jaga sampai kapanpun Brajamusti dan Maiden sangat senang menyambut teman-teman Solo, Gayeng dan Guyuk seterusnya, ungkap pria yang akrab di Sapa Tole ini Alhasil, supporter dari Solo dan PSIM nonton bareng, Nobar, Laga Persis melawan Persija dari layar kaca Suasana yang baru kali ini bisa terjadi, setelah rivalitas puluhan tahun kebelakang Semoga teman-teman Solo tidak kapok main ke Jogja ya Kami menyambutnya mungkin kurang maksimal, tapi semoga semangat kebersamaan, silaturahmi untuk persaudaraan tetap bisa terjalin dengan baik sampai selamanya Mungkin kapan-kapan kami yang main ke Solo, pungkas tole tersenyum Terima kasih telah menonton!